Metode Numerik Metode yang dapat mempercepat konvergensi Nah pada kesempatan kali ini Kita akan mengetahui bagaimana Kecepatan metode 8GUN dibandingkan Dengan metode Newton Disini diberikan persamaan Antalinear E pangkat 6 X Ditambah 3 len 2 pangkat 2 E pangkat 2 X Men len 8 E pangkat 4 X Men len 2 pangkat 3 sama dengan 0 Algoritma metode Newton dan metode 8GUN akan dibuat Dalam satu M-Files sekaligus Yang pertama adalah mengenai metode Newton yang akan dijelaskan oleh Saudara Nurul Fauzia Oke selanjutnya Sudah kita pelajari Algoritma metode Newton pada Perkulihan sebelumnya Algoritma metode Newton Adalah sebagai berikut Yang pertama Tetapkan sebarang nilai awal P0 Yang kedua Untuk N sama dengan 1 2 sampai seterusnya Hitunglah nilai F aksen PN-1 Bila F aksen PN-1 tidak sama dengan 0 Ambil PN sama dengan PN-1 Dikurang F PN-1 Dibagi F aksen PN-1 Selanjutnya Misalkan Digunakan kriteria Stopping Mutlak PN dikurang PN-1 Kurang dari Atau sama dengan Tol Dimana Tol merupakan Suatu nilai toleransi tertentu Nah Selanjutnya Kita perhatikan M-File Newton berikut Kita tulis Fungsi dengan nama Newton Aken 3 Dengan nilai input P0 Dan toleransi Dengan output P dan Ki Dimana P adalah Akar aproksimasi Dari metode Newton Dan Ki adalah Akar aproksimasi Dari metode Aken Selanjutnya Kita cari nilai F P Sama dengan VFAL FUN P0 Dan turunannya Yaitu DFP Sama dengan VFAL DEFUN P0 Untuk F P dan DFP Akan dijelaskan Di bawah Kemudian Kita cari nilai P1 Sama dengan P0 Dikurang F P Dibagi DFP Dimana Nilai P1 Adalah nilai PN Untuk N sama dengan 1 Selanjutnya Kita definisikan Akar Aproksimasi Dari Metode Newton Yaitu P Sama dengan P0 P1 Dengan langkah Awal 1 Nah Masuk Ke fungsi While Absolute P1 Dikurang P0 Lebih Dari Toleransi Jika Absolute P1 Kurang P0 Kurang Dari Toleransi Maka Langkah Akan Berhenti Tapi Jika Absolute P1 Kurang P0 Lebih Dari Toleransi Maka Langkah Akan Berlanjut Selanjutnya Langkah Berikutnya Akan Ditambahkan 1 P0 P0 Sekarang Adalah P1 Yang Lama Dan P1 Yang Sekarang Adalah P1 Yang Baru Atau Di dalam Perhitungan Manualnya Sama dengan P2 Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Metode Econ Yang Akan Diteruskan Oleh Saudara Royan Baik Selanjutnya Akan Saya Jelaskan Terkait Dengan Metode Econ Untuk Barisan Aproximasi Metode Econ QN Kita Definisikan Sebagai Berikut QN Sama Dengan PN Dikurangi PN Plus 1 Dikurangi PN Dikuadratkan Dibagi Dengan PN Plus 2 Dikurangi 2 PN Plus 1 Ditambah PN Untuk N Sama Dengan 0 1 2 Dan Seterusnya Perhatikan Untuk Mencari QN 0 Diperoleh Dari P0 Dikurangi P1 Dikurangi P0 Dikuadratkan Dibagi Dengan P2 Dikurangi 2 P1 Dikurangi P0 Dan Seterusnya Untuk Mencari Q1 Dengan Cara yang Sama Sama Dengan P1 Dikurangi P2 Min P1 Dikuadratkan Dibagi Dengan P3 Dikurangi 2 P2 Dikurangi P1 Dan Seterusnya Sampai Sampai Memperoleh Nilai QN Dari Sini Kita Bisa Memperoleh Bahwa Untuk Mencari Q0 Dalam Metode Aitken Dibutuhkan Nilai P0 P1 Dan P2 Pada Metode Newton Untuk Mencari Q1 Pada Metode Aitken Dibutuhkan Nilai P1 P2 Dan P3 Dalam Metode Newton Dan Seterusnya Untuk Mencari QN Pada Metode Aitken Dibutuhkan Nilai PN PN P1 Dan PN P2 Dalam Metode Newton Perhatikan Di Sisi Kanan Layar Pada Enval Metode Newton Enval Ini Akan Menghasilkan Nilai P0 P1 P2 Dan Seterusnya Hingga PN Plus 2 Perhatikan Untuk Enval Metode Aitken Akan Saya Tuliskan Kita Tuliskan Langkah Awalnya Terlebih Dahulu LQ Sama Dengan LP Min 1 Dimana LQ Merupakan Langkah Iterasi Daripada Metode Aitken Dan LP Adalah Langkah Iterasi Daripada Metode Newton Dimana Untuk Metode Aitken Langkah Awalnya Dimulai Dari Key 0 Selanjutnya Kita Definisikan Wadah Key Dimana Key Sama Dengan Zero L Key 1 Selanjutnya Untuk For I Sama Dengan 1 Sampai Dengan L Key Dengan Definisi Key Sama Dengan Pi Dikurangi Pi Plus 1 Dikurangi Pi Kuadrat Dibagi Dengan Pi Plus 2 Dikurangi 2 Kali Pi Plus 1 Ditambah Pi Selesai Maka Akan Menghasilkan Key 0 Key 1 Dan Seterusnya Hingga Key N Kita Terapkan Pada Fungsi Yang Akan Kita Selesaikan Kita Akan Mencari Akal Persamaan Tak Linear Untuk Fungsi Berikut Fx Sama Dengan E Pangat 6x Ditambah 3 Dikali Len 2 Dikwadratkan Dikali E Pangat 2x Dikurangi Len 8 Dikali E Pangat 4x Ditambah Len 2 Dipangatkan 3 Sama Dengan 0 Kita Turunkan Fx Fx Yakni Fx Sama Dengan 6x E Pangat 6x Ditambah 6x Dikali Len 2 Dipangatkan 2 Dikali E Pangat 2x Dikurangi 4x Dikali Len 8 Dikali E Pangat 4x Nah 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 Tuliskan Kita tuliskan Dalam Function File Yakni Sebagai Berikut Perhatikan Function Y Sama Dengan Funx Dimana Y Sama Dengan E Pangat 6x Ditambah 3 Dikali Len 2 Dikwadratkan Dikali E Pangat 2x Dikurangi Len 8 Dikali E Pangat 4x Ditambah Len 2 Dipangatkan 3 Nah Dalam hal ini Untuk M-File Dituliskan Sebagai Berikut Berikut Merupakan M-File Daripada Metode Newton Atken 3 Untuk Bagian Pertama Kode Dari Metode Newton Untuk Yang Kedua Bagian Yang Kedua Adalah Kode Dari Metode Atken Dan Yang Terakhir Bagian Ketiga Fungsi Yang Akan Dicari Akar Approximasinya Lalu Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Saudari Enda Dari M-File Newton Ait Yang Sudah Kita Mangun Tadi Akan Digunakan Untuk Mengaproximasi Akar Prisam Antalinear E Pangkat 6x Ditambah 3 Len Pangkat 2 Dikali E Pangkat 2x Men 8 Dikali E Pangkat 4x Disini Kita Akan Misalkan Diambil Nilai Awalnya P0 Sama Dengan 1 Dan Toleransinya 10 Pangkat 6 Untuk Itu Pada Command Window Kita Akan Panggil Perintah Untuk Memanggil Nilai P Akar Approximasi Metode Newton Dan Nilai Kinya Akar Approximasi Metode Aitken Nah Disini Untuk Nilai LP Dan L Kinya Tidak Akan Kami Tampilkan Kita Panggil Peggy Sama Dengan Newton Aitken 3 P0 1 Dan Toleransinya 10 Pangkat Min 6 Bisa Kita Lihat Nilai P Dan Nilai Kinya Itu Pada Setelah 6 Dikit Di belakang Kuma Akan Terlihat Perbedaan Dari Nilai Nilainya Baik Dari Nilai P Maupun Dari Nilai Kinya Baik Nah Untuk Mendefinisikan Barisan Selisih Dua Iterasi Berurutan Yang pertama Yaitu Barisan Selisih Dua Iterasi Berurutan Dari Metode Newton Kita Notasikan Di Satu Selanjutnya Untuk Barisan Selisih Dua Iterasi Berurutan Dari Metode Aitken Dinotasikan Dengan Di Dua Yang pertama Untuk D Satunya Kita Akan Panggil Pada Comment Window D Satu Sama Dengan Absolute P 2 Sampai N Dikurangi P 1 Sampai N Dikurangi 1 Berikut Kita Peroleh Nilai D Satunya Selanjutnya Untuk Nilai D Duanya D Dua Sama Dengan Absolute Ki 2 Sampai N Dikurangi Ki 1 Sampai N Dikurangi 1 Dan Ini Nilai Untuk D D Selanjutnya Membandingkan Kecepatan Konvergesi Metode Newton Dan Metode Eidken Salah Satu Indikasi Barisan Aproximasi Konvergen Adalah Selisih Dua Iterasi Berutan Semakin Lama Semakin Merekati 0 Nah Untuk Melihat Metode Mana Yang Lebih Cepat Konvergen Maka Kita Akan Melihat Barisan Selisih Mana Yang Cepat Konvergen Ke 0 Untuk Itu Kita Akan Gambarkan Grafik Dari Kedua Metode Tersebut Dengan Perintah Yang Akan Kita Tampilkan Di Comment Window Yang Pertama Untuk Menampilkan Grafik Selisih Dua Iterasi Berutan Metode Newton Oke Kita Ketik Perintah Di Comment Window Yang Pertama Untuk Metode Newton Plot 1 Length D1 Nah Bisa Kita Lihat Pada Layar Untuk Grafik Selisih Dua Iterasi Berutan Metode Newton Selanjutnya Akan Kita Tampilkan Dalam Satu Grafik Selisih Dua Iterasi Berutan Metode Newton Dan Selisih Dua Iterasi Berutan Dari Metode Akan Untuk Itu Kita Akan Hold On Plot 1 Length D2 Nah Bisa Kita Lihat Pada Gambar Untuk Garis Berwarna Biru Merupakan Barisan Selisih Dua Iterasi Dari Metode Newton Dan Yang Berwarna Merah Yaitu Barisan Selisih Dua Iterasi Dari Metode Aitken Pada Awal-awal Akar Memang Metode Newton Ini Lebih Dekat Ke Nol Kan Daripada Aitken Akan Tetapi Akan Kita Coba Perbesar Untuk Melihat Detailnya Nah Kira 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 Pada Iterasi Ke 6 6 10 Yang Menuju Ke 0 Lebih Cepat Metode Aitken Disini Terlihat Barisan Selisih Dua Iterasi Yang Konvergen Lebih Cepat Metode Aitken Oleh Karena Itu Barisan Selisih Dua Iterasinya Konvergen Ke 0 Lebih Cepat Metode Aitken Maka Kita Proleh Kesimpulannya Bahwa Metode Aitken Lebih Cepat Konvergensinya Daripada Metode Newton Sekian Penjelasan Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh